Pendekar bayangan setan jilid 1. Senar seng suria dengan perlahan muncul di ufuk sebelah timur, suasana kota tiang sah yang semula sunyi dengan perlahan hidup kembali. Awan yang melayang jauh di angkasa disertai warna sinar yang memerah dengan cepatnya menembus seluruh permukaan kota itu dan menyinari pintu loteng sebuah bangunan yang amat besar sekali. Di atas pilar bangunan itu terpancanglah sebuah papan nama dengan terukir cuong hu, tiga kata emas, walaupun warnanya sudah luntur di bawah sorotan sinar seng suria tetapi tetap memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Tetapi bangunan rumah yang demikian besarnya suasana di dalamnya sangat sunyi sekali, sedikit suara manusia pun tidak kedengaran sehingga membuat keadaan amat menyeramkan. Di dalam rumah tersebut apakah memangnya tidak berpenghuni? Tidak seorang pun yang tahu. Mendadak suara langkah kali manusia yang amat nyaring bergema memecahkan kesunyian yang mencekam, di sekeliling tempat itu dari pintu depan berjalanlah masuk seorang pemuda berusia 6-17 tahun dengan menyoren sebuah pedang pada pinggangnya. Pemuda itu mempunyai bentuk badan yang sangat kekar dan kuat sekali, cuma sayang dandanannya sedikit tidak genah dan menggelikan, secarik baju berwarna biru yang dipakai terlalu lebar dan besar diikat dengan sebuah kain yang terbuat dari bahan kasar, dandanannya persis seperti seorang. Desa, cuma saja bedanya pada pinggangnya tersoren sebilah pedang yang sudah amat kuno sekali. Dengan langkah yang sangat perlahan dia berjalan menuju ke depan pintu bangunan rumah itu, dengan perlahan kepalanya didongakan ke atas membaca sekejap ke arah kata-kata pada papan di atas pilar itu, gumamnya, benar, tidak salah lagi memang rumah ini, siapa mendadak suara yang amat kasar berkumandang dari belakang tubuhnya. Di siang hari bolong seperti ini buat apa kamu orang bersembunyi-sembunyian di sini dengan amat cepatnya pemuda itu memutar badannya terlihat seorang pemuda dengan alis yang amat tebal, meco besar dan memakai baju singkat berwarna merah dah sedang memandang dirinya dengan pandangan menyeramkan. Oha, serunya dengan cepat sambil tertawa paksa, Chai Hei Shitan bernama Kiabeng, ini hari baru saja sampai di sini, tidak menanti dia selesai berbicara orang itu sudah membentak kembali memotong ucapannya, tempat ini tidak memperkenankan orang lain untuk tinggal lebih lama, cepat kau menggelinding pergi dari sini, mendengar perkataan yang amat kasar itu si pemuda segera mengerutkan alisnya, dengan wajah penuh perasaan gusar dia melototi orang itu, tapi sebentar kemudian sudah lenyap kembali dari wajahnya. Ah ah ah, entah siapa nama besar dari hangtai tanyanya sembari tertawa paksa. Kenapa tempat ini tidak memperkenankan orang lain untuk berdiam lebih lama? Tayamu adalah si Chiep Chiat Hang Wiepian atau si cambuk ekor burung Hang Ting Hang dari partai Tiam Chong Pai, tidak memperkenankan kau di sini ya tidak boleh buat apa kamu orang banyak omong. HMMM, aku lihat lebih baik kau cepat-cepat pergi dari sini, jika aku tidak mau pergi haaa, haaa mudah, mudah sekali teriak Ting Hang sambil tertawa terbahak-bahak. Geleger tangannya dengan cepat menyambar ke arah pinggangnya mencabut keluar sebuah cambuk lemas sepanjang tujuh depa, dengan perlahan pergelangan tangannya digetarnya sehingga membuat cambuk itu berdiri tegak laksana sebuah pit. Pemuda itu segera angkat bahunya sendiri dan tertawa, Hei, hei, bila mana kamu orang mau mengandalkan barang itu untuk menakut-nakuti aku, hei, hei, belum sanggup cuma saja kamu mau gerakan golok men pedang di tengah jalan raya apakah tidak akan mengejutkan rakyat lainnya Ting Hang menjadi sadar kembali, mendadak dia mengaum dengan amat kerasnya, Sekarang aku tahu sudah asal-usul kamu orang teriaknya dengan keras, malam ini pada kentongan ketiga taiyamu menunggu kau di pinggir sungai jika kau tidak berani pergi maka kau adalah si cucu kura-kura HMM, jika kamu orang pingin digebuk boleh saja, terserah kamu, jawab pemuda itu kemudian sambil tertawa dingin. Sekali lagi Ting Hang mendengus dengan amat beratnya sesudah menyimpan kembali camruknya dia melangkah pergi dari sana. Seperti belum pernah terjadi sesuatu urusan pemuda itu mengitari kembali bangunan besar itu, sepasang matanya yang jeli dengan tak berkedipnya memperhatikan keadaan seluruh bangunan rumah itu. Mendadak. Dari hadapannya muncul kembali seorang sastrawan muda yang pada tangannya memegang sebuah kipas yang terbuat dari kertas, matanya dengan amat tajam memperhatikan dirinya lalu terdengar dia berkata dengan amat dingin, Hei kawan sepagi ini kau sudah datang mengadakan penyelidikan bukankah kau sudah terlalu memandang tingginya ilmu? Seng pemuda cuma melirik sekejap ke arahnya dia tidak mau peduli padahal dalam hati pikirnya, Kenapa ini hari aku begitu sial sudah bertemu dengan manusia-manusia tanpa pendidikan semacam ini si sastrawan berbaju hijau itu ketika melihat Seng pemuda sama sekali tidak peduli terhadap dirinya, Tiba-tiba berjalan maju ke depan untuk menghalangi perjalanannya. Hei kawan teriaknya dengan gusar, Lebih baik kau sebutkan asal usulnya lebih jelas lagi bila mana kamu orang mau mencari gara-gara di depan aku si pek, Klo Suseng atau si sastrawan tunjangan putih siacupeng, Hei, 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 tidak ada baiknya kawan, Siapa tahu bukannya di juri, Pemuda itu malah tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya, Haa, seorang manusia lagi yang tidak ingin nyawa sendiri, Kau pun ingin orang untuk bertempur di pinggir sungai air muka siacupeng yang memangnya putih, Memutih kini berubah semakin jelek lagi, Sekilas hawa napsa membunuh memenuhi wajahnya. Kawan, kau berasal dari pantai mana ujarnya sambil menantang aku si pek, Klo Suseng untuk diajak bertanding, Baiklah aku tunggu pada kentongan ketiga nanti malam, Si Oya Tan Tia Beng tidak punya partai, Sebetulnya aku punya sedikit urusan untuk diselesaikan dikenami, Hei, hei, siapa sangka manusia dari kota tiang sah ini selain pandai cari gara-gara apapun tidak bisa, Sungguh manusia buas yang tak berotak, Sehabis berkata pemuda itu gelengkan kepalanya berulang kali, Agaknya dia betul-betul merasa sayang atas keadaan itu. Pek, Klo Suseng merupakan jago heng sanpei yang paling diandalkan dari angkatan muda, Bukan saja kepandainya tinggi, Bakatnya pun baik, Dia merupakan penduduk asli dari kota tiang sah ini sejak kakek moyangnya, Kini mendengar suara sindiran dari Seng Pemuda sudah tentu ia amat marah sekali. Seluruh tubuhnya gemetar dengan amat keras, Mendadak pergelangan tangannya digetarkan, Kipas di tangannya dengan menimbulkan sambaran angin pukulan yang amat dasyat Mengancam jalan darah Kie Bun Sian Kie, Dua buah jalan darah. Air muka Seng Pemuda berubah sangat hebat, Kakinya dengan amat ringannya melayang menghindarkan diri tiga depa dari tempat semula. Pada saat itulah secara tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat nyaring dan merdu memecahkan kesunyian. HMM, bocah liar dari mana berani datang kemari cari gara-gara, Kota tiang sah bukankah tempat yang senaknya bisa kau ganggu. Seng Pemuda cuma merasakan pandanganannya agak kabur di hadapannya Saat berwarna hijau dengan sepasang pedang tersoran pada punggungnya, Wajahnya yang memancarkan sinar buas, Saat ini Nona itu sedang melotot ke arahnya dengan amat tajam. Sejak kecil Seng Pemuda sangat jarang bergaul dengan kaum gadis, Kini melihat seorang Nona mengajak bicara dengan dirinya, Tak terasa lagi wajahnya berubah merah dadu, Jawabnya dengan gugup, Chai Hai baru pertama kali datang kemari dan selanjutnya belum pernah menyalahi orang lain, Dia yang sengaja mencari gara-gara dengan aku dan memaksa berkelahi, Sembari berkata dia menuding ke arah Pek Lok Suseng Sia Cupeng. Gadis itu melirik sekejap ke arah Pek Lok Suseng ujarnya sambil tertawa. Oh kiranya Pek Lok Suseng Sia Siao Hiap, Siao Moai Ong Ceng Ceng dari Benteng Hwe Mpoo agaknya Pek Lok Suseng dibuat kaget oleh nama besar dari gadis itu, Tampaklah dengan gugup dia merangkap tangannya memberi hormat. Selamat bertemu, selamat bertemu, Nama Benteng Hwe Mpoo sudah menggetarkan seluruh daerah Sia La Cecai Hai sangat kagum sekali, Gadis itu segera tersenyum dengan perlahan dia menoleh kembali ke arah pemuda itu dan bentaknya, Apa tujuanmu datang ke kota Tiang Sah? Tidak usah kau beritahu pun nonamu sudah tahu, HMM, cuma mengandalkan kamu orang sudah punya janji dengan Mei Siao Hiap. Nonamu ikut satu bagian. Kedatangan seng pemuda ke kota Tiang Sah ini memangnya mempunyai satu tugas yang harus diselesaikan, Kini mendengar perkataan dari Ong Cheng yang memecahkan rahasianya, Dia sudah salah menganggap si Pek, Klok Suseng serta Ong Cheng Cheng ini berdiri di pihak lawan, Tak terasa darah panas bergolak di dalam hatinya, Napsu membunuh pun terlintas pada wajahnya. Ha ha ha, ha ha ha, dia tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya, Tidak peduli kalian akan mendatangkan berapa banyak orang, Si Yaw Yamu tidak akan menganggap selamat, Supasang tangannya dirangkap memberi hormat kemudian putar badannya berjalan meninggalkan tempat itu. Pemuda itu si Tan bernama Kia Beng, Dia adalah anak murid dari seorang pendekar berkelana Karena suhunya ban liim yang atau si asap selaksali tok tong masih ada satu urusan penting yang harus diselesaikan ke arah utara, Dia sudah memerintahkan muridnya untuk mewakili dia menguruskan peristiwa yang ada di kota tiang sah ini. Tan Kia Beng baru untuk pertama kali berkelana di dalam bulim, Apapun dia tidak tahu ditambah suhunya pun tak memberikan penjelasan yang lebih lengkap, Dia tidak memberi tahu siapa orang dan waktu kapan mau mencelakai putri dari Chun Ong Hu sini, Sehingga baru saja dia datang ke kota tiang sah sudah mendatangkan bermacam-macam kesalahpahaman. Setelah meninggalkan bangunan, Chun Ong Hu ini dengan langkah yang perlahan dia berjalan masuk ke dalam sebuah rumah makan, Setelah meminta bermacam-macam sayur dengan perlahan dia mulai makan. Sekonyong-konyong suara tindakan kaki yang amat ramai menaiki tangga loteng, Terlihatlah tiga orang lelaki kasar dengan wajah yang amat kejam berjalan mendatangi. Orang yang ada di paling depan merupakan seorang lelaki kasar dengan matanya sedikit juling, Sekerat daging lebih menonjol keluar pada wajahnya diikuti sebuah bekas bacokan di pipi kirinya sampai di atas bibirnya kelihatan sekali wajahnya sangat menyeramkan. Begitu mereka bertiga naik ke atas loteng lantas dengan suaranya yang amat kesar berteriak, Hei pelayan, cepat ambil arak, Waktu itu si pelayan sedang membereskan rekening dengan seorang tamu jawabnya dengan cepat. Baik, baik sebentar, cucu kura-kura, makannya telur busuk mendadak si lelaki kasar bercodet itu memukul meja sambil berteriak gusar, Bila mana kamu orang bekerja perlahan-lahan nanti aku tua cabut nyawamu, Dari nada ucapan fa jelas dia menggunakan logat daerah cuan lem. Tan Kia Beng yang melihat kejadian itu segera merasa kalau ketiga orang ini pastilah bukan manusia baik-baik, Cuma saja karena urusan panting yang dibebankan di atas pundaknya dia tidak ingin banyak menyampuri urusan orang lain. Waktu itu seng pelayan sudah menyuguhkan sayur certa arak ke atas meja mereka tampaklah ketiga orang lelaki kasar itu Dengan rakusnya menyikat habis seluruh makanan yang dihidangkan bahkan kadangkala memperdengarkan suara tertawa kerasnya yang amat menyeramkan. Terdengarlah salah satu lelaki kasar yang mempunyai bentuk badan kecil pendek dengan kumis tikus yang tebal memperlihatkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Hei, 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 aku dengar gadis cilik itu sangat cantik sekali, ujarnya keras-keras, jika sudah berhasil kita bertiga harus merasakan sepuas-puasnya dulu Apalagi pemimpin kita pun cuma menginginkan agar kita membasmi keluarganya sampai ke akar-akarnya, seorang lain dengan kening yang lebar dan wajah yang pendiam Tapi menyeramkan segera menyikut lambungannya ujarnya dengan suara yang amat serak, hei, hei, kalau bicara perlahan sedikit Aku dengar katanya si setan tua itu sewaktu masih hidup masih mempunyai beberapa orang kawan bulim Kemungkinan sekali ada orang yang sengaja datang menjadi pengawalnya, sekalipun ada orang yang mengawal dia dengan nama Huhan Lem Semkiat Siapa lagi yang berani mengganggu seru lelaki bercodet itu tertawa seram Mendengar perkataan itu si lelaki berkening lebar segera berteriak tidak puas, walaupun kita bersaudara tidak takut kepada siapapun jauh lebih baik sedikit berhati-hati Tan Kia Beng yang mendengar perkataan itu dalam hati segera terasa tergerak, dengan cepat dia pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengar Tetapi waktu itu mereka bertiga cuma makan dan minum dengan lahapnya diselingi suara tertawanya yang amat menyeramkan, sepatah katapun mereka tidak berbicara kembali Satu hari dengan cepatnya berlalu, di dalam sekejap saja seng surya sudah lenyap di sebelah barat, kota tiang sah diliputi kembali Suasana gelap yang diterangi oleh lampu-lampu di setiap rumah suasana sangat ramai sekali Dengan diam-diam Tan Kia Beng berjalan ke arah bangunan Chun Ong Ho itu untuk menjenguk sebentar Terlihatlah suasana di dalam sana sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun Sebuah bangunan rumah yang amat besar cuma diterangi oleh beberapa buah lampu yang memancarkan sinar remang-remang Suasana begitu menyeramkan sekali membuat keadaan di sana tidak mirip lagi dengan sebuah bangunan Chun Ong Ho Melainkan mirip sebuah kelenteng bobrok yang sudah tidak diurus Setelah mengelilingi sekitar tempat itu satu kali, pikirnya dalam hati, waktu masih sangat pagi sekali Tempat ini tak mungkin akan terjadi urusan Lebih baik aku pergi ke tepi sungai dulu untuk menyelesaikan janji yang sudah dibuat Tadi-padi begitu pikiran tersebut berkelebat dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat laksana menyambarnya Kilat berkelebat dan melayang menuju ke tepi sungai Mungkin karena baru untuk pertama kalinya dia menghadapi pertempuran tak tertahan Dan hatinya terasa tegang juga, sesampainya di tepi sungai terlihatlah air mengalir dengan amat derasnya disertai deburan ombak yang sangat besar Suara air serta angin yang menderu membuat suasana amat membisinkan telinga, tapi tidak tampak sesosok bayangan manusia pun di sana Setelah keadaan pikirannya menjadi tenang kembali waktu itulah dia baru merasa geli sendiri, kiranya waktu itu masih kentongan kedua jadi waktu itu masih ada satu jam lagi Lama sekali dia berdiri seorang diri di tepi sungai akhirnya dari tempat kejauhan terlihatlah sesosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berlari mendatang Hei bocah cilik teriak orang itu dari tempat kejauhan maaf aku sudah datang terlambat Satu tindak ketika Tan Kiabeng melihat wajah orang itu sudah berubah merah padam napasnya Ngos-ngosan tak terasa lagi tersenyum Silahkan hengtai beristirahat dulu, ujarnya perlahan Tidak usah terlalu buru-buru bergeberak, si Hang Wuyabian tidak mau peduli atas omongannya Mendadak tangannya digetarkan sebuah cambuk panjang sudah dicabut keluar dari pinggangnya Taiyamu masih punya urusan lain, tidak ada waktu lagi buat omong kosong sama bambu orang Cambuk panjangnya digetarkan dengan menggunakan jurus lengcoa jutong atau ular cerdik Keluar dari gua cambuk panjangnya menghajar depan wajah Tan Kiabeng Walaupun sifatnya amat kasar tetapi tenaga dalam yang dimiliki tidak jelek Cambuk panjangnya dengan menimbulkan sambaran angin yang amat santer dengan cepat meluncur menghajar dadanya Dengan cepatan Kiabeng menggeserkan kakinya ke samping, pedang panjangnya dicabut keluar dari dalam sarungnya Terlihatlah serentetan sinar tajam yang menyilaukan mati berkelebat di depan tubuhnya Membuat segulung kabut keperak-perakan yang amat ketat melindungi seluruh badannya Seketika itu juga cambuk panjang itu terpukul balik Melihat serangannya terpukul balik dengan perasaan amat terkejut Tinghang menjeret kaget, bocah Ciiika tidak disangka lihai juga ilmu Pergelangan tangannya dengan cepat digetarkan kembali Ilmu cambuk Ciat Ciat Tianhoat yang paling diandalkan segera dikerahkan keluar Dengan menggunakan gaya-gaya menotok melihat memukul menarik Di dalam sekejap saja sudah menggunakan tujuh gaya yang berbeda Terasa angin pukulan laksana menurunnya angin topan dengan amat santarnya menggulung mendatang Pertempuran ini merupakan yang pertama kali dihadapi Tankiabeng Sejak terjun di dalam dunia kargo melihat datangnya serangan yang begitu dasyat Dan santarnya dari pihak lawan dalam hati tak terasa gugup juga dibuatnya Dengan cepat dia pusatkan seluruh ilmu pedang Ajaran suhunya untuk mengadakan perlawanan Untuk sesaat lamanya mereka berdua berada di dalam keadaan seimbang Semakin lama bergebrak dia semakin merasa Kero bertempur seperti ini Bukanlah Kero yang bagus Dia tahu setelah menghadapi orang ini dia harus menghadapi juga Pek Klo Su Seak serta Ong Cheng Cheng kemudian balik kembali ke bangunan Chun Ong Hu Untuk melakukan perondaan Karenanya gerakan pedangnya dengan cepat diubah Mendadak teriaknya keras Hengtai harap bersiap-siap Aku orang syutan mau berbuat salah kepada dirimu Secara tiba-tiba terlihatlah sinar keperak-perakan yang memecahkan kesunyian Seret, mantel berwarna merah darah dari Tong Wiepian Tinghang Sudah terobek beberapa bagian terkena sambaran sinar pedang yang menyilaukan matu itu Dalam keadaan yang amat terperanjat dengan cepat Dia mengobat abitkan cambuk panjangnya di sekeliling tubuhnya Lalu dengan cepat mengundurkan diri ke belakang sejauh Delapan dipal lebih ketika diketahui mantelnya sudah terobek air mukanya segera berubah menjadi merah padam Lama sekali dia berdiri tertegun Akhirnya sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya dengan terputus-putus Ilmu, ilmu pedang, ilmu pedang hengtai isang, sungguh hebat sekali Per, pertempuran ini biarlah anggap, anggap aku yang kalah Telapak tangannya dibalik menggulung kembali cambuk yang ada di tangannya Kemudian putar badannya berlari dengan amat cepatnya menuju ke dalam kota Tan Kia Beng yang berhasil menyayat ujung mantel dari Hang Wie Pian Ting Hang dalam hati sedikit merasa menyesal Ditambah lagi sesudah dilihatnya sikap dari Ting Hong sama sekali tidak menunjukkan sikap mendendam Atau membenci seperti biasa yang terjadi di dalam dunia Kang Ho Walaupun barat saja diadikalahkan Segera dia merasa kalau orang itu tidak malu disebut sebagai seorang Eng Hiong Ho Han Perlahan-lahan dia memajukan kembali pedangnya ke dalam sarung Baru saja mau beristirahat mendadak Terasa segulung angin menyambar datang di hadapannya Terlihatlah peklok suseng dengan amat tenangnya sudah muncul di depan tubuhnya Sambil menudingkan kipasnya ke arahnya ujarnya dengan amat congkah Meraha MM kau boleh mulai menyerang Tai iamu harus cepat-cepat mengusir kau pergi untuk kemudian masih ada urusan lainnya Tan Kia tertawa dingin Kamu orang sudah merasa punya pegangan untuk memenangkan diri Kutanyanya sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat Bila tidak percaya kita boleh coba-coba Kipas di tangannya secara tiba-tiba dipentangkan Kemudian dengan kecepatan luar biasa melancarkan serangan dasyat menotok ke wajah Tan Kia Beng Tan Kia Beng sama sekali tidak menduga dia bisa turun tangan secara mendadak Dengan tergesa-gesa dia mengundurkan diri sejauh lima depan lebih ke arah belakang Pekklok suseng tertawa panjang dengan sombongnya bagaikan memutarnya Kereta kipas yang ada di tangannya dengan gencarnya melancarkan serangan Tan Kia Beng sama sekali tidak mempunyai pengalaman di dalam dunia persilatan Begitu kehilangan kesempatan yang baik dia benar-benar terdesak oleh serangan yang bertubi-tubi itu membuat dia terpaksa mundur terus berulang kali Sampai tak ada kesempatan buat mencabut KL 1 UAR pedangnya Dalam keadaan yang teikejut dan bercampur cemas dia siap-siap melancarkan satu jurus yang berbahaya untuk merebut kemenangan Tiba-tiba sesosok bayangan merah dengan amat cepatnya sudah meluncur mendatang Siaeng cepat pergi teriak orang itu dengan amat merdu Kita sudah terkena siasat memancing harimau meninggalkan gunung dari pihak musuh Sehabis berkata ujung kakinya sekali lagi menutul permukaan tanah dengan cepatnya dia meluncur kembali ke arah dalam kota Dengan cepat pekklok suseng Sia Chu Feng menarik kembali serangannya dia tertawa seram Bangsat cilik bagus sekali siasatmu hampir-hampir tayiamu tertipu oleh kau Kau tunggu saja, ada satu hari jika sampai bertemu kembali dengan aku Jangan salahkan aku mau menyayati seluruh kulit badanmu Kipasnya dilepit dan dengan amat cepatnya dia melayang menuju ke dalam kota Tan Kiya Beng betul-betul dibuat kebingungan oleh kejadian yang ditemuinya baru ini Dia tidak tahu siapa mereka pun, tidak tahu mereka sedang mengertikan peristiwa apa Setelah berdiri termangu-mangu beberapa waktu lamanya mendadak dia menjadi sadar kembali Aku masih ada tugas yang amat penting, kenapa harus berdiri termangu-mangu di sini seperti orang tolok pikirnya dalam hati Dalam keadaan yang amat cemas, tubuhnya pun dengan cepat berkelebat menuju ke dalam kota Sesampainya di depan pintu bangunan Chun Ong Hu itu terdengarlah suara teriakan ngeri Serta jeritan yang menyayatkan hati berulang kali bergema memecahkan kesunyian dengan cepat Dia meloncat masuk ke dalam Tampak Yah Chuan Lem Sem Su atau tiga tikus dari Chuan Lem yang ditemuinya siang tadi di loteng rumah Makan kini sedang bertempur dengan amat se'itnya Mi Lawan Hong, Wie Pian Ting Hong, Pek Klo Suseng, Siacu Peng Serta Ong Cheng Cheng dari Baateng Hue Impeo Di samping itu terlihatlah tujuh delapan no yang lelaki kasar dengan pakaian singkat Sedang menjaga kaum pelayan serta penjaga rumah yang sedang melarikan diri ke belakang rumah Dengan mengawal seorang gadis berpakaian keraton Sejak tadi Tan Kia Beng sudah memikirkan sampai di sini dengan segera dia menarik kembali Pedangnya berganti dengan melancarkan satu pukulan dasyat Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati seorang penjahat lagi rubuh binasa di atas tanah Tiga tikus yang sedang bertempur dengan amat sengitnya ketika secara tiba-tiba melihat dari tengah udara Muncul seorang pemuda yang berani laksana seekor harimau tfciyeib bahkan memukul kocar kaciranak buahnya Saking marahnya si lelaki bercodet itu sudah mengaum dengan amat kerasnya Sepasang matanya berkilat-kilat buas dengan kejamnya dia melancarkan satu pukulan dasyat Menghajar tubuh Hang Wie Pian Ting Hang membuat dia seketika itu juga memuntahkan darah segar dan mundur ke belakang dengan terhuyung-huyung Begitu melihat serangannya mencapai pada sasaran tubuhnya dengan cepatnya menubruk ke arah Tan Kia Beng Belum, dengan ngawurnya dia melancarkan delapan serangan sekaligus Dengan tenaga dalam yang dimilikinya dari hasil latihan dua tiga puluh tahun lamanya Segera terasalah angin pukulannya laksana menggulungnya ombak dasyat di tengah samudera dengan hebatnya menggulung tubuh Tan Kia Beng Walaupun gadis berpakaian keraton itu diketung rapat-rapat oleh kaum penjahat Dia sama sekali tidak memperlihatkan perasaan yang terkejut atau kaget Sambil menuding ke arah para penjahat itu dia memakitak henti-hentinya Melihat kejadian itu Tan Kia Beng segera merasakan daya panas di dalam badannya bergolak dengan amat kerasnya Dia membentak keras sedang tubuhnya menubruk ke arah bawah Pedangnya dengan disertai serentetan sinar merah yang memancang dengan cepatnya menggulung di tengah udara Terdengarlah satu jeritan ngeri berkumandang keluar seorang lelaki kasar sudah tertusuk mati dan roboh ke atas tanah Baru saja ujung kakinya mencapai permukaan tanah mendadak dia mumbul kembali ke atas udara Pedang panjangnya dengan depat berkelebat ke arah dua orang penjahat yang sedang mengancam gadis itu Tampaklah sinar keperak-perakan berkelebat menggulung ke arah kedua penjahat itu Mereka berdua yang diserang tidak menjadi gugup mendadak salah seorang penjahat itu mendorong tubuh gadis tersebut ke depan Sedang dirinya sendiri berjumpalitan mundur ke arah belakang Tan Kiya Beng tidak berani menyambut datangnya serangannya itu secara berhadap-hadapan pedang panjangnya dengan cepat digetarkan sehingga menimbulkan segulung bunga-bunga pedang yaak mengurung sekeliling tempat itu Tubuhnya miring ke samping kemudian secara tiba-tiba memutar laksana berkelebatnya sambaran kilat di dalam sekejap saja dia melancarkan delapan tusukan yang mengancam samping badan orang itu Tak terasa lagi lelaki kasar bercodet itu menjerit kaget dengan cepat dia menarik kembali serangannya sambil putar badannya Selagi dia melancarkan satu pukulan dasyat ke depan membacok tubuh Tan Kiya Beng perubahan yang dilakukan sungguh amat cepat sekali Tetapi ilmu pedang dari Tan Kiya Beng ini mengutamakan kecepatan bahkan memiliki perubahan yang amat banyak dan aneh Terdengar suara terobeknya pakaian baju luar lelaki kasar bercodet itu sudah terbabat seluas tiga cun Ketika si lelaki itu melihat kesempatan buat dirinya sudah lenyap dia semakin gusar lagi bagaikan menerunya aneh Topan berturut-turut dia melancarkan 20 serangan dasyat mengancam tubuh musuhnya Demikianlah, sekali lagi terjadi suatu pertempuran yang amat sengit di tempat itu Pek Klo Suseng Siacu Peng dengan mengandalkan sebuah kipasnya dia meneter terus dari lojiye dari cuan lemsa S.J.I.Fu Dua orang sama-sama bersifat kejam dan ganas kini bertemu Sudah tentu terjadilah suatu pertempuran yang benar-benar samat sengit Di dalam sekejap saja 100 jurus sudah dilewatkan dengan cepat Mendadak suara teriakan gusar memecahkan kesunyian Kiranya Pek Klo Suseng sudah berhasil terhajar pundaknya oleh senjata poan koan pit yang ada di tangan J.I.S.U Membuat dia dengan terhuyung-huyung mundur sejauh delapan dipa ke belakang Tetapi Pek Klo Suseng pun berhasil menyayat sebuah pelingah kanan dari J.I.S.U Sehingga darah segar memancar keluar dengan amat gerasnya Pada saat yang amat tegang itulah mendadak terdengar Rong Cheng Cheng menjerit kaget Pedang panjang di tangannya berhasil dipukul lepas oleh golok bergerigi dari S.I.M.S.U itu sehingga tertancap di atas wuungan rumah Tan Kia Beng yang sedang menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan lelaki codet itu ketika mereka berdua menemui kekalahan total Dia menjadi sangat gelusar sekali Dengan mendadak pedangnya laksana mengalirnya awan di angkasa dengan dasyat melancarkan tiga serangan hebat Di tengah hawa pedang yang mengerikan terdengar suara teriakan ngeri yang menyayatkan hati Lengan kiri si lelaki bercodet itu sudah terpapas putus oleh sambaran pedang Sehingga darah segar memancar keluar bagaikan sumber air dan mengotori seluruh permukaan tanah Lelaki bercodet itu tidak malu disebut sebagai seorang lelaki bersemangal tinggi Cepat-cepat dia ulur tangannya yang sebelah untuk menutupi mulut luka lalu dengan diiringi suara jeritan ngeri yang mengandung perasaan gusar bentaknya Malam ini aku mengaku kalah Hei bangsat jika kau benar-benar jago sebutkan namamu Siowya bernama Tantia Beng Baik aku si orang tua akan selalu mengingat dirimu Kau tunggu saja Cuan Tionggo Kui tidak akan mengampuni dirimu Bersamaan dengan selesainya dia berbicara tubuhnya dengan cepat melayang naik ke atas genting rumah Dengan disertai suara teriakan ngeri yang mengerikan dia melarikan diri terbirit-birit Hanya di dalam sekejap mati saja sudah lenyap tak berbekas Hong Wie Pian Ting Hong Serta Pek Khoi Suseng Sia Chu Beng yang sedang berdiri tertegun ketika mendengar disebutnya nama Cuan Tionggo Kui Tak terasa perasaan berdesir memancar di dalam hatinya membuat seluruh bulu kuduknya pada berdiri Cuma Tan Kia Beng seorang yang memang belum pernah mendengar nama Cuan Tionggo Kui Manusia macam apa masih tetap berdiri tenang-tenang saja tanpa memperlihatkan perubahan apapun Saat itu Hong Cheng Cheng sudah berjalan ke depan gadis berpakaian keraton itu sambil menggandeng tangannya Dia berkata, Cung Chu, kau sudah menemui kaget Siauli Ong Cheng Cheng sudah menerima perintah dari ayah Ku Hwe Im Poo Chu Sengaja datang menolong Cung Chu, Ting Hong serta Sia Chu Beng pun dengan paksakan diri menahan perasaan sakit dari lukanya pada maju memberi hormat Cai Hating Hang menerima perintah dari Tiam Chong Sem Chu sengaja datang melindungi Nona Cai Hesie Chu Beng mendapat perintah dari Suhu Heng Sanit Lo sengaja datang menjaga diri Nona Cuma Tan Kia Beng seorang saja yang mengerutkan alisnya sambil memandangi mayat-mayat yang pada menggeletak di atas tanah Sepatah kata pun tidak diucapkan Pada wajah gadis berpakaian keraton itu walaupun masih sangat murung tetapi dengan lurusnya menerima seluruh penghormatan dari jago Lalu ujarnya sesudah menghela napas panjang Hei, Iblis ganas ini sungguh amat kejam sesudah membinasakan ayah Ku mereka tidak puas malah sengaja datang membabat rumput sampai ke akar-akarnya Untung saja saudara sekalian pada datang semua sehingga akibat yang tidak diinginkan bisa terhindar Nona tiba-tiba Tan Kia Beng yang berdiri di kejauhan menemrung Walaupun malam ini kita berhasil menolong kau lepas dari bencana tapi bagaimana keadaan hari selanjutnya benar Kita cuma bisa menolong kau untuk sekali dua kali Tidak mungkin bisa melindungi kau untuk selamanya Bahkan, bahkan Cuan Tionggo Kui bukanlah manusia yang bisa kita lawan dengan kekuatan kita beberapa orang saja Dengan perkataan dari Tan Kia Beng tadi Seketika itu juga suasana menjadi ramai untuk membicarakan persoalan ini Dengan amat sedihnya gadis berpakaian keraton itu menghela napas panjang Hei urusan sudah begitu Aku tidak punya pemikiran yang lain lagi Apa kau masih punya sanak saudara untuk diminta perlindungannya Tiba-tiba Ong Ceng-Ceng menimrung Pamanku sekarang ada di ibu kota dan menjabat sebagai menteri Tetapi perjalanan yang begitu jauh tidak mungkin bisa dilakukan Hei, biar aku yang menghantar kau ke sana Sekali lagi suara dari Tan Kia Beng memecahkan kesunyian Dan selama ini dia cuma berbicara sepatah dua patah kata saja Tapi di dalam ingatan Cuncu itu sangat mendalam sekali Dengan perlahan dia angkat kepalanya dan melirik sekejap ke arahnya Haruskah kita paksakan diri untuk menerjang keluar? Inilah satu-satunya care untuk meloloskan diri dari kematian Tidak bisa pun kita harus mencoba untuk menerjang keluar Perkataannya amat tegas sekali Sukar sekali untuk dibantah Air muka dari pek, klok suseng yang pucat pasi sepintas Lalu berkelebat suatu senyuman yang amat menyeramkan Diam-diam makinya, burung goblok yang tidak tahu kekuatan sendiri Sebelum kau berhasil keluar dari daerah siang keng Mungkin sudah menggeletak di atas tanah sebagai sesosok mayat Tetapi pada wajahnya dia tetap menjawab dengan amat halus Demikian pun sangat bagus sekali Bila ada hengtai ini yang menghantar di tengah perjalanan Tentu tidak akan menemui kesulitan Segera dia merangkap tangannya memberi hormat Cai Hai sudah menderita sedikit luka Untuk sementara minta diri terlebih dulu ujarnya Selesai berbicara kipasnya dengan perlahan digoyangkan Kemudian dengan amat cepatnya dia melompat meninggalkan tempat itu Ciai Cian Hang Wiepian yang jadi orang mempunyai semangat pendekar Dan hati wulas segera berkata pula sambil menatap tajam wajah Tan Kiabeng Walaupun sekarang cuma ada satu care ini saja Tetapi Cuan Tiong Go Kui bukanlah manusia-manusia yang mudah diganggu Selama di dalam perjalanan harap hengtai mau sedikit berhati-hati Karena Cai Hai kini sedang menderita luka Dalam yang amat parah tidak sempat untuk ikut menghantar Terpaksa minta diri terlebih dulu Ong Cheng Cheng pun dengan mengambil kesempatan ini mendorong perahu mengikuti aliran sungai Semoga kalian bisa cepat sampai di tujuan Dan dengan selama tiba di ibu kota Di dalam sekejap saja mereka bertiga sudah lenyap tak berbekas lagi Tak terasa lagi gadis berpakaian keraton itu melirik sekejap ke arah Tan Kiabeng Sambil memperlihatkan senyuman pahitnya Sebaliknya air muka Tan Kiabeng malah berubah menjadi amat serius Sepasang bibirnya ditutup rapat-rapat dengan berdiam diri Dia berdiri tak bergerak di sana Lama sekali baru terdengar secara tiba-tiba dia berkata Bila mana nona sudah ambil kepututan untuk berangkat silahkan cepat-cepat mempersiapkan diri Baru saja perkataan itu selesai diucapkan mendadak Dari tengah kegelapan muncul seorang tua yang berbadan tegap Tidak bisa, tidak bisa teriaknya berulang kali sambil menggoyang-goyangkan tangannya Dengan kedudukan sebagai cuncu kau tidak mungkin bisa menempuh perjalanan sebegitu jauhnya Lebih baik kirim surat saja ke ibu kota agar pamanmu kirim orang datang kemari untuk menjemput dirimu Jadi maksudmu agar paman dia orang tua sengaja datang membantu aku membereskan mayat ini Serunya sambil menuding ke arah mayat-mayat yang menggeletak simpang silur di atas permukaan tanah Selesai berkata dengan lenggang lengkuk dia berjalan ke depan kamar Si orang tua yang terkena abu pada hidungnya tidak berani banyak berbicara lagi Dia memandang sekejap ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah Mendadak dengan badan gemetar dia menjerit tertahan kemudian dengan tergesa-gesa berjalan ke depan Tan Kiabeng Kau sudah punya pegangan yang kuat untuk melindungi cun itu tanyanya dengan gemetar Dengan perjalanan yang begitu jauh ditambah musuh-musuh yang selalu mengincar di sepanjang jalan Siapa yang berani berkata punya pegangan dua kata lalu, lalu bukankah sangat berbahaya sekali daripada sambil duduk menanti saat kematian Lebih baik kita mencari jalan hidup dari kematian Cai He tidak sanggup mengatakan punya pegangan dua kata dalam hati Aku cuma punya maksud unfuk menolong orang saja Tetapi aku bisa beritahu padamu Asalkan nyawa aku orang sitan masih ada Aku akan melindungi cuncu dalam keadaan sedar bugar Tetapi bila mana secara tidak beruntung nyawa aku orang sitan menemui bencana Ya ah tidak ada perkataan lain, agaknya si orang tua sudah dibikin tergerak hatinya oleh perkataan ini Tak tertahan titik-titik air mati menetes keluar membasai wajahnya Kalau, kalau begitu aku si budak tua segera, segera siapkan kereta ujarnya dengan gemetar Dengan pandangan tajam Tan Kiya Beng memperhatikan bayangan si orang tua yang tinggi besar itu berlalu Dalam hati dia merasakan suatu perasaan yang sangat aneh sekali Walaupun dia masih tidak tahu siapakah cuncu ini Tetapi jika dilihatnya banyaknya para jago serta pendekar yang mempunyai hubungan dengan dia Sudah tentu dia adalah seorang pembesar budiman Tetapi entah dikarenakan urusan apa hingga menyalahi Ciuan Tionggo Kui Sehingga mengakibatkan dia mendapatkan bencana seperti ini Ong Hau yang pada masa lalu amat megah dan sangat terhormat Kini cuma tertinggal seorang gadis yang lemah lembut Serta seorang tua penjaga rumah yang sudah lanjut usia Kurang lebih setengah jam kemudian terlihatlah gadis berpakaian keraton itu Sudah berjalan keluar kembali sambil menjinjing sebuah buntalan besar Sedang pada tangan yang satu membawa sebuah pedang pendek Sepanjang satu dipa yang memancarkan sinar kebiru-biruan yang menyilaukan mata Ujarnya kemudian sambil menyerahkan pedang itu ke tangan Tan Kiabeng Keluhuran Budi Siaw Hiap Siaw Li tidak bisa membalasnya Biarlah pedang pusaka leluhur ini Siaw Li hadiahkan kepadamu Ini, ini, tidak bisa jadi Tidak bisa jadi serutan Kiabeng berulang kali Gadis berpakaian keraton itu segera memperlihatkan senyuman sedihnya Pedang pusaka harus dihadiahkan kepada kaum pendekar Apalagi dengan adanya senjata ini bisa digunakan juga untuk menghadapi sesuatu di tengah jalan Tan Kiabeng tidak menolak lagi Dia meneima pemberian pedang itu cuma dalam hati diam-diam Dia tertawa geli pikirnya Barang perhiasan semacam ini cukup terbentur saja sudah putus Mana mungkin digunakan untuk bertempur dengan perlahan-lahan Dia menyentil sebentar tubuh pedang itu Keringat ternyata sangat kuat sekali Lalu tanpa dilihat lebih teliti lagi Dia selipkan pedang tersebut pada pinggangnya Cuncu, kita apa mau berangkat sekarang juga tanyanya kemudian Sekali lagi gadis berpakaian keraton itu tertawa pahit Sioweli bernama Motan Hong Lain kali harap Siowhiap jangan memanggil aku dengan sebutan cuncu lagi Tan Kiabeng segera mengangguk Dengan membimbing tangannya dengan perlahan mereka berjalan keluar dari pintu Saat itu si orang tua sudah mempersiapkan kereta buat mereka Kereta itu bukan lain adalah kereta yang amat mewah sekali Yang ditarik oleh dua ekor kuda Keadaannya amat mewah dan agung sekali Sesudah membimbing cuncu duduk di dalam kereta Dan memesankan beberapa patah kepada si orang tua itu Tan Kiabeng baru menjalankan kereta kudanya menuju ke ibu kota Tan Kiabeng yang melarikan kudanya keluar kota Baru saja melakukan perjalanan sejauh puluhan li dengan menggunakan jalan raya Tiba-tiba dia sudah menemukan kembali jejak musuh di hadapannya Tetapi waktu ini dia sudah bulatkan tekat untuk melindungi gadis itu Karenanya hatinya terasa semakin mantap Tanpa memperdulikan mereka lagi dia Lalu melarikan kudanya melanjutkan perjalanan ke depan Tiba-tiba terdengarlah suara derapan kuda yang amat ramai sekali berkumandang dari belakang kereta Tampaklah dua ekor kuda sangat cepatnya lewat di samping kereta tersebut Di atas kereta itu duduklah dua orang lelaki kasar yang memakai pakaian singkat dengan menggembol pedang pada pinggangnya Sinar matanya berkedit dengan amat tajamnya melirik sekejap ke arah kereta yang ditumpangi cuncu Jelas sekali pada air muka mereka terlintas suatu perasaan terperanjat Kakinya menjepit perut kudanya semakin kencang sehingga larinya kuda pun semakin pesat pula Melihat keadaan itu dalam hati diam-diam Tan Kya Beng merasa sangat terperanjat Pikirnya, jejak musuh sudah kelihatan di depan Kemungkinan sekali sukar untuk meloloskan diri Tetapi dengan keadaan yang dihadapannya sekarang ini dia cuma ada satu jalan ini saja Dengan terpaksa dia sambarkan cambuknya ke atas kudanya membuat kedua ekor kuda itu dengan kecepatan yang tinggi Berlari ke depan kurang lebih seperti tanah nasi Kemudian sampailah mereka di depan sebuah hutan di bawah bukit kecil Keadaan di sekeliling sana sunyi senyap Tak terdengar sedikit suara pun Diam-diam Tan Kya Beng meraba pedang pada pinggangnya Sekali lagi cambuknya dipukulkan ke depan sedang dalam hati pikirnya Asalkan aku berhasil melewati hutan di depan ini Di sebelah sana akan ada rumah tinggal Sekonyong-konyong dari tengah hutan berkumandang keluar Suara tertawa yang amat keras sekali disusul dengan munculnya 10 ekor kuda dengan amat cepatnya Ha 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 Hei bangsa cilik dengan kepandaian semacam itu kau ingin jadi pengawal sang gadis Ha 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 Lebih baik menyerah saja Dalam keadaan yang amat terperan Jat Tantia Beng dengan cepat pukul kudanya agar berlari lebih cepat lagi Kemudian menarik tali les kudanya kencang-kencang Membuat dua kuda pada meringkik Dan seketika itu juga mundur 7-8 langkah ke belakang Untung saja jalan raya itu sangat lebar Sehingga tidak sampai membuat kereta tersebut terguling Saat itulah kesepuluh ekor kuda itu sudah berpencar dan berdiri di sekeliling kereta tersebut Tampak seorang kakek tua yang amat kurus dengan membawa Huncuwe menuding ke arah dirinya sambil tertawa seram He 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 he, bocah horok Kau berasal dari partai mana sungguh besarnya limu berani meluke cawan tonggong kui bahkan menculik pergi putri dari bajingan tua itu Ha 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 ha, menurut aku, kau sungguh tidak tahu kekuatan sendiri He 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 he, kalau mau cari mati bolahlah Tan Kiabeng menggigit kencang bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga Dia melirik sekejap ke arahnya kemudian dengan amat cepat mencabut keluar pedangnya Dengan perlahan-lahan dia bangkit berdiri dari atas kereta sedang sepasang matanya dengan amat tajam Memperhatikan penjahat yang sudah mengurung rapat-rapat kereta tersebut Sekali lagi kakek tua itu tertawa terbahak Bila mana sekarang juga kau pergi meninggalkan dia di sini mungkin kau masih bisa hidup lebih lama lagi Tapi jika kau berani melawah, he he he, jangan salah si orang tua turun tangan terlalu kejam Dengan cepatan Kiabeng menggetarkan pedang panjangnya Dengan amat kelusar teriaknya Siapa yang bakal mati tidak bisa ditentukan sekarang juga buat apa kau banyak bacot Orang tua itu segera menyengir kejam Hun Chue di tangannya dengan cepat diangkat siap memberi tanda untuk menyerang Pada saat yang bersamaan pula tampaklah kedua orang lelaki kasar yang ditemuinya semula di tengah jalan Secara tiba-tiba sudah muncul kembali di sana dia membisikkan sesuatu di samping pelingas si kakek tua Air muka si kakek tua itu segera memperlihatkan perasaan yang amat terperanjat Sinar matanya yang seperti tikus berkelebar tak henti-hentinya di atas kereta itu Kemudian dengan amat tegangnya dia berdiri melongo Lama sekali baru terdengar dia membentak nyaring sambil mengibaskan tangannya memberi tanda bubar Dengan cepat dia putar kodenya kemudian melarikan diri dengan amat cepatnya dari sana Pertempuran sengit yang bakal terjadi di dalam sekejap Mereka sudah lenyap tanpa bekas dengan perlahan tan kia beng menghembuskan napas lega dan memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung Mendadak teringat olehnya sewaktu orang-orang itu siap hendak mulai melancarkan Sepertinya pernah melirik sekejap ke atas keretanya kemudian dengan wajah penuh perasaan terkejut melarikan diri Apakah di atas kereta ini ada sesuatu yang aneh? Berpikir sampai di sini tidak terasa iagi dia sudah memeriksa dengan amat teliti sekitar kereta berkuda ini Terlihatlah pada kiri kanan kereta itu masing-masing tertancap dua kuntum bunga mawar merah yang menyilaukan Maka apapun tidak terlihat lagi, karenanya dia tidak peduli dan melanjutkan kembali keretanya menuju ke depan Sejak saat itu di dalam perjalanan tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan lagi anak buah dari Cuan Tionggo Kui pun tidak ada seorang pun yang menampakkan diri mereka Tetapi, ketika kereta berkuda itu memasuki jalan besar menuju ke daerah Citrix yang secara tiba-tiba keadaan berubah amat hebat bahkan terasa amat aneh Hampir-hampir setiap hari ada saja orang yang melakukan pengintaian terhadap kereta tersebut Tetapi bagaimanapun dia melakukan penjagaan yang ketat selama ini tidak dapat diketahui juga siapakah orang-orang yang sudah melakukan pengintaian tersebut Dalam hatinya kecilnya Tan Kya Beng merasa sedikit gugup juga Tetapi dia tahu jika orang-orang yang melakukan pengintaian itu hendak turun tangan terhadap Cuncu Dia tidak akan bisa melakukan perlawanan apapun sekalipun Sampai saat itu di dalam hatinya dia merasa tidak tenang tapi dia tidak berani berterus terang mengutarakan perasaan hatinya ini kepada Seng Cuncu Berturut-turut tiga hari berlalu dengan amat cepatnya, keadaan semakin lama semakin tegang Hampir boleh dikata setiap gerak-gerik mereka selalu ada saja orang yang mengawasi Siksaan semacam ini jauh lebih hebat terasa oleh mereka daripada harus bertempur melawan musuh dengan amat serunya Bagi Tan Kya Beng sendiri dia boleh dikata tak dapat tidur nyenyak baik pada siang hari maupun pada malam hari Dia hanya mengharapkan bisa tiba di ibu kota secepatnya sehingga beban yang dipikulnya bisa dibebaskan Sedari bergeraknya roda kereta tak kunjung berhentinya berputar, suara ringgikan kuda tak putus-putusnya bergema Perjalanan makin hari makin mendekati di hadapan matanya Hari itu mereka sedang berhenti di sebuah padang rumput yang luas sebelum melanjutkan perjalanan untuk beristirahat di dalam kota Sekonyong-konyong Tersampoknya ujung baju terkena angin Dari atas sebuah bukit padang rumput secara tiba-tiba bermunculan berpuluh orang jago bulim yang amat gagah Para jago itu bukanlah seperti jago biasa yang pernah kutemui sebelumnya Setiap langkah kakinya amat mantap, sikapnya berwibawa, ada pendeta, ada taosu Ada pula jago-jago muda dari partai-partai besar lainnya, keadaannya amat keren dan mengerikan sekali Orang-orang itu tak hentinya pada bermunculan sehingga sebuah bidang tanah rumputan yang luas sudah dipenuhi dengan manusia Tan Kiya Beng tahu suatu pertempuran sengit akan terjadi, mati hidup hanya tergantung pada beberapa saat saja Walaupun begitu hatinya bukan terasa takut lagi malahan terasa semakin tenang Dengan segera dia menarik tali les kuda untuk menahan larinya kuda, sehingga sesaat kemudian kereta kuda itu sudah tidak bergerak Dikarenakan baru untuk pertama kali dia menerjunkan dirinya ke dalam dunia kangong Terhadap para jago yang ada di dalam bulim dia sama sekali tidak kenal Bahkan sampai hawe igong tai su dari siau limpi miau wing su tai dari lem hei, si tai hei kiam tan ih, tia chiang ceng sem siang, ga tiong, yang, mo im kiam hei mo yang chen, siau lim si, tak su su seng sekalian yang merupakan jago-jagornya bulim dia sudah salah menganggap mereka sebagai anak buah dari cuan tiong go kui Berpuluh-puluh orang itu bersama-sama mengalihkan pandangan matanya memperhatikan kereta yang ditumpangi oleh motan hong itu, beberapa saat kemudian mendak Benar, sedikit pun tidak salah terdengar sia ceng ceng sem siang, ga tiong yang berteriak dengan suara keras Kedua kuntum bunga mawar merah merupakan tanda dari siluman-siluman itu Omitohutwee gong tai su segera berseru memuji keagungan Buddha, lebih baik kita tanya yang lebih jelas dulu baru turun tangan apakah orang yang ada di dalam kereta itu memang betul-betul dia Mo im kiam hei yang ada di samping segera tertawa dingin Buat apa banyak membuang waktu, biarlah lohu seorang tua pergi mencoba kekuatannya, tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan laksana seekor elang raksasa dengan dasyat menubruk ke atas kereta Melihat hal itu Tan Kiyabeng menjadi amat gusar Pergi pedang panjangnya digetarkan dengan mendatar pada pinggang dia melancarkan satu babatan ke depan Selama ini NBS GYE WAE Kiamong Yang Chang mengutamakan ilmu pedang menggetarkan seluruh dunia kangong Terhadap beberapa jurus ilmu pedang yang dilancarkan oleh Tan Kiyabeng ini sudah tentu dia tidak memandang sebelah mata pun Tubuhnya yang masih ada di tengah udara mendadak melayangkan sepasang kakinya ke samping Telapak tangannya dibalik mencengkeram pergelangan tangan Tan Kiyabeng sedang jari pi unjuk tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya menotok jalan darah Ciancing Jalan darah Ciancing pada pundaknya Tan Kiyabeng yang masih ada di atas kereta ketika melihat serangannya tertutup oleh gerakan musuh dan melijat jalan darah Ciancingnya terancam Di dalam keadaan yang amat terdesak mendadak dia menggigit kencang bibirnya Pedang yang sedang melancarkan serangan sampai di tengah jalan dengan cepat ditarik kembali sedang telapak kiri Kembali sedang telapak kirinya menerobos ke bawah dengan keras lawan keras menerima datangnya serangan dari Mo In Ki Ji Kaa itu Dulu um, dua tenaga dalam dari Mong Yong Ceng yang dilatih selama puluhan tahun iamanya sudah tentu Tan Kiyabeng tidak akan sanggup menerimanya Terasa segulung angin pukulan yang dasyat laksana menggulungnya ombak di tengah samudera dengan dasyatnya mendorong tubuh Tan Kiyabeng sehingga terguling jatuh dari atas kereta Tetapi saat ini dia sudah melupakan mati hidup dirinya, sekali lagi tubuhnya meloncat naik ke atas kereta menubruk ke arah Mo Im Kiam Hek yang sudah ada di atas kereta itu Mo Im Kiam Hek YMG melihat serangannya berhasil menghajar jatuh tubuh Tan Kiyabeng segera meloncat mendekati horden kereta itu siap untuk membukanya Tiba-tiba, segulung angin pukulannya yang amat dingin merasa menusuk tulang dengan dasyat membajar dadanya Belum sempat pikirannya berkelebat dengan disertai suara teriakan ngeri yang amat mengerikan tubuhnya terpental sejauh satu kaki jauhnya Terdengar suara dengusan berat yang terakhir begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah dan panca indranya segera memancar keluar darah segar Tak terhindar lagi jiwanya melayang seketika itu juga Tan Kiyabeng yang sedang menubruk dari arah belakang tidak tempat menghindar pula Dia merasakan segulung angin pukulan yang amat dingin memukul pundaknya Tak kuasa lagi tubuhnya sekali lagi terpukul jatuh dari atas kereta Perubahan yang mendadak ini membuat saking terkejutnya dia terdiri tertegun Sungguh aneh sekali, pikirnya di dalam hati Apa mungkin di dalam kereta itu sudah bersembunyi siluman sakti? Saat ini dan tengah lapangan rumput itu sudah terdengar suara teriakan serta bentakan menggeledek yang memekakkan teinga Tia Chiang Cheng Sem Chiang, Gak Tiong yang bekerja laksu-suseng bersama-sama melancarkan pukulan menubruk ke arah kereta tersebut Kehebatan dari tenaga pukulan Gak Tiong yang ini sudah terkenal dan menggetarkan seluruh dunia kangong Tampak sepasang telapaknya berputar setengah lingkaran ke depan dada kemudian dengan mendatar kirim satu pukulan dasyat ke depan Laksu-suseng, Gak Tiong menggunakan pukulan hawa dingin mengangkat nama di dalam bulim sepasang telapak tangannya melancarkan satu serangan dasyat pula ke depan Satu tenaga im yang ialu tenaga yang bersama-sama bergabung menjadi satu menghajar kereta tersebut secara bersama-sama Terdengar juga suara guntur yang memecahkan bumi diselingi angin pukulan laksana menggulungnya angin topan di tengah samudera dengan dasyatnya menekan ke depan Kelihatan sekali kereta yang terbuat dari kayu ini bila terkena angin pukulan tersebut akan hancur lebur Jangan dikata kayu sekalipun batu cadas juga akan hancur terkena angin pukulan itu Tan Kia Beng yang merasa khawatir atas keselamatan dari cuncu yang ada di dalam kereta tanpa memperdulikan keselamatan sendiri Segera menubruk ke depan sembari berteriak keras Jangan, jangan, tetapi dengan cepat Hwe Gong Tai Su dari Xiao Lim Pei mengebutkan ujung bajunya menahan tubuhnya yang hendak menubruk ke depan Pada saat yang bersamaan pula terdengar suara dengusan berat dan Tia Chiang Cheng Sem Chiang serta Luksu Suseng dengan terhuyung-huyung Mereka mundur enam tujuh tindak ke belakang sedang dari mulutnya memuntahkan darah segar Berwarna merah tua, kelihatan sekali kalau mereka sudah menderita luka dalam yang amat parah Orang-orang yang hadir di dalam kalangan saat ini semua merupakan jago-jago bulim yang memiliki ilmu yang sangat tinggi Ketika kini melihat tenaga gabungan dari Tia Chiang Cheng Sem Chiang, serta Luksu Suseng yang begitu dasyatnya pun cilak sanggup menahan satu pukulan dari orang di dalam kereta itu Tak terasa lagi perasaan berdasir meliputi seluruh tubuhnya Dalam hati mereka semua tahu jelas, jikalau mereka diharuskan bertempur satu lawan satu dengan Tia Chiang Tieng Sem Chiang Jangan dikata menang untuk mengalahkan sulit, kini belum sampai setengah jurus Tia Chiang Cheng Sem Chiang sudah terpukul rubuh Bukankah bila mana dirinya harus maju hanya menghantarkan nyawa dengan sia-sia belaka? Di dalam sekejap metu suasana di tengah lapangan rumput itu sudah berubah menjadi sunyi senyap, tak terdengar sedikit suara berisik pun Tan Chiabeng pun merasa heran atas terjadinya peristiwa ini, dengan perasaan terperanjat dia berdiri termangu-mangu di sana Pikirnya di dalam hati, apakah Cuncu adalah seorang jagoan berkepandaian tinggi yang tidak suka menonjolkan diri Tetapi dengan cepat dia sudah meragukan kembali pendapatannya ini Tidak mungkin, tidak mungkin, jikalau Cuncu memiliki ilmu silat Bagaimana dia tidak turun tangan sendiri membalaskan dendam sakit hati atas terbunuhnya Ayahnya sedang dirinya saja berusaha untuk jauh-jauh menghindari tempat kelahirannya Cuaca semakin lama semakin menggelap Segulung angin malam yang amat dingin membuat para hadirin yang ada di tengah kalangan itu Tak terasa pada bergidik bulu Roma mereka pada berdiri semua K, se-i-i maut, angin aneh, kematian berturut-turut bergabung menjadi satu Membentuk suatu bayangan yang mengerikan, bahkan setiap waktu setiap saat bisa mencabut nyawa setiap manusia Para jago-jago bulim yang mengadakan pertempuran di tempat ini dalam hati mereka masing-masing punya suatu tujuan tertentu Sudah tentu mereka tidak akan melarikan ketakutan cuma dikarenakan angin aneh itu Suasana menjadi hening beberapa waktu lamanya, tiba-tiba terdengar Wee Gong Taishu dari Xiao Lim Pei Segera memuji keagungan Buddha dengan perlahan dia maju ke depan sambil serunya Terima kasih telah menonton!